Besok, Fahri di sini Kurnia di sini Adi di sini Idri di sini Adi di sini Abja di sini Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Hari ini Fahri gak sendiri ditemani kakak-kakak dari Universitas Tidak Magelang Dari Universitas Tidak Magelang Fakultas apa nih, Kak? Fakultas Petanian Prodi Agro Teknologi Petanian Prodi Agro Teknologi Fahri kali ini akan dibahas tentang Prenopsis Kornuset Tapi Fahri penasaran nih sama kakak-kakak yang ada di sini Kenapa sih mereka mengambil jurusan pertanian Kalau Fahri kan dulu karena memang fashionnya di pertanian Nah apakah sama? Kita tanya satu-satu ya Dari Mbak Kurnia nih, bagaimana bisa masuk ke akultas pertanian? Awalnya, saya dari orang tua Jadi, mulai dari terpaksa, nanti kakak-kakak terbiasa ini Sekarang mulai enjoy ke akultas pertanian Kalau profesi orang tua? Petani juga Petani ya Jadi dari, motivatornya dari orang tua ya Dari orang tua mengarahkan untuk ke pertanian Pertanian Tapi gimana? Masih setengah hati atau udah benar-benar mau kursi pertanian? Zizir masih setengah hati Tapi, kelamaan-kelamaan tuh Semakin ngalir ya? Semakin ngalir gitu, lebih nyaman gitu Oke Selanjutnya, Mbak Revy Kawasan saya itu karena gak boleh kuliah di luar kota Nah, terus saya melihat program studi yang ada di Universitas Tiga Karena saya dari jenisan IPA Jadi, saya memilih program studi agro teknologi Oh, dulu dari IPA juga? Iya Oke Nah, saya penasaran agro teknologi itu apa sih? Jadi, saya ingin masuk ke program studi agro teknologi dan eksplor tentang agro teknologi Dan selama udah berjalan, semester berapa ini? Semester menuju kemar Menuju kemar Nah, selama udah berjalan ini, sesuai gak sama yang diekspektasikan atau mungkin banyak hal-hal baru yang didapatkan? Banyak hal-hal baru yang didapatkan, kayak cara berdaya tanaman itu seperti apa, gitu Terus, menindukan jaringan-jaringan dari tanaman itu seperti apa Terus, sempat kadang-kadang terkejut gak? Misalnya, oh ternyata ada ini yang di pertanian Oh, ternyata gak sesempit yang selama ini aku bayangkan Cuma kayak gini, ternyata ada ini kok, ada ini gitu gak? Iya, di agro teknologi juga belajar tentang ekonominya juga, gitu Jadi, selain bertani, kita nanti juga gajarin cara bagaimana ke bisnis pertanian gitu ya Jadi, banyak hal terbang yang didapatkan Kemudian, Mbak Indri ini? Kalau saya, karena saya suka dengan alam, saya suka dengan jumlah, panaman, jadi saya juga merasa petar, jadi di dunia pertanian ini Tapi, kalau suka dengan pertanian, cinta alam juga? Suka dengan gunung? Kalau untuk gunung ataupun lautan, gitu saya kurang ketarik sebetulnya Tapi, saya sukanya yang tentang alam-alam di dunia Jadi, udah cinta ya, sama alam ya, berumur sama pertanian ya Jadi, karena cinta itu, biasanya nanti kita akan optimal, gitu ya Punya peliharaan gak gitu? Kalau peliharaan, mungkin cuma tena ya, kecil-kecilan seperti ayam Oke, selanjutnya Mas Adi Nah, kalau saya sendiri kan, jurus saya berasal dari SMA Nah, jurusan di SMA itu kan IPA Daripada lintas jurusan atau lain-lain, mending saya masuk ke jurusan di universitas Tapi masih dekat dengan jurusan saya di SMA, yaitu alam-alam Sama dengan Mbak Redi ya, bisiknya dari IPA, serang biologi ya, berarti ya? Iya, mas Oke, jadi supaya nyambung ya, eman-eman yang udah didapet IPA, kalau gak diterusin gitu ya Semakin mengasah skill ya Kemudian, gimana masuk pertanyaan, nyesel gak? Sejauh ini, enggak sih Mas Enggak ya? Iya Kemudian lanjut Mas Abja Kalau alasan saya yang masuk pertanyaan itu yang pertama dari rasa penasaran dulu Oh, nasar ya Rasa penasaran Dari kata-kata teknologi itu pasti pemuda-muda saat ini, zaman sekarang, siapa sih yang gak taruh tentang teknologi? Walaupun tentang pertaniannya, kita belum tahu, saya belum tahu mengenai apa sih teknologi pertanyaan dulu? Nah, ternyata setelah masuk di dunia pertanian saat ini, banyak kolet hal-hal yang tindak Iya, hal-hal yang baru yang tidak saya pikirkan Bahkan, sebelum masuk di pertanian Contohnya seperti stigma bahwa masyarakat itu, eh apa, pertanian-petanian itu Eh, sukanya bela sawah, terus turun kelahan dan lain-lainnya itu Ternyata banyak hal-hal yang modern gitu deh, seperti kultur jaringan Menyakurkan tanaman satu dengan tanaman yang lain Itu sih Mas, saya rasa penasaran saja Memopulasi gitu ya Iya, seperti kisah saya dulu nih Dulu saya SMK-nya pertanian Nah, tetangga itu mengatakan Sekolah kok nyangkul gitu Padahal nenek moyang kita, mbak kita udah nyangkul Buat aku setelah ini, cuma nanti endingnya nyangkul di sawah Nah, ternyata seperti yang dialami Mas Abjan Ternyata tidak sesempit yang mereka pikirkan gitu ya Ternyata ada yang namanya kultur jaringan ya Karena di pertanian itu ada juga namanya teknologi Nah, di situ itu ternyata aspeknya luas Mas ya Luas banget Dari mulai kita bikin media pekunjangan seperti apa Kemudian cara menyatukan dua jenis tanaman yang berbeda ya Ya, diopulasi Mungkin masyarakat selama ini belum terpikir seperti itu Jadi, kami di sini sangat appreciate dengan kakak-kakak di sini Dan ini pun magangnya sukarela loh ini Sobat sekalian Mereka mengisi waktu liburan, kuliah Untuk magang mandiri Daripada gabut mungkin di rumah Paling tidak mereka bisa belajar di sini Tentang ila semua Oke Nanti dipandu kakak-kakak kita akan kembali ke Yang akan kita bahas tentang Phalaenopsis Cornucervi Apa sih spesialnya Phalaenopsis Cornucervi Sampai Fahri mengangkat single video untuk Phalaenopsis Cornucervi Dan di sini Fahri ada dua jenis Merah dan yang coklat Keduanya memiliki corak dan warna yang berbeda Tetapi masih satu spesies Phalaenopsis Cornucervi Sobat penasaran Ikutin kakak-kakak di Indonesia Kita bahas tentang Phalaenopsis Cornucervi Yang kakak-kakak di sini Halo Sobat Amde Di sini kita akan bahas tentang Phalaenopsis Cornucervi Di sini Tanaman ini Sering kita sebut dengan angrek bulan Angrek bulan Cornucervi Angrek ini termasuk dalam spesies dengan bunganya yang kecil Walaupun bunganya kecil Namun tanaman ini cukup recommended buat kita koleksi Mengapa demikian Ini akan dijelaskan oleh pekan saya Oke jadi Sobat sekalian meskipun bunganya kecil untuk Phalaenopsis Cornucervi ini Tetapi memiliki sesuatu yang spesial Dan kita akan bahas satu-satu Ini koleksi Fahri sudah 5 tahun di sini Dan ini tanggung bunganya masih awet sudah 5 tahun Oke Mbak Refi Palaenopsis Cornucervi pada umumnya berwarna coklat atau kekuningan dengan motif garis atau kamer pom Sepertinya ya Bisa dilihat Bunga merah seperti namanya red pom Sesuai dengan namanya yaitu red pom Memiliki bunga berwarna merah berbeda dengan common pom Bisa dilihat ini perbedaannya Ini unik ya Yang ini berwarna merah Red pom merupakan termasuk ke dalam palenopsis yang langka Dan owner ditemukan di negara Filipina Nah kami belum pernah menemui atau mendapat informasi terkait red pom Yang berasal dari Indonesia Nah kiri pas kalian untuk yang merah ini masih jarang Jadi kalau Sobat Jinta Ambrek memang jarang menemui yang warna merah Karena ini berasal dari Filipina Masih impor Dan kami belum pernah mendapatkan referensi untuk yang merah ini berasal dari Indonesia Itu belum pernah Jadi ini masih impor Tapi dulu waktu hari mendapatkan juga Biasanya masih remaja dulu Sekarang sudah rajin produksi buai ini tidak pernah Nah dari mana sih asal palenopsis konduservi Penyebarannya tuh luas banget loh Selain dari negara Indonesia Palenopsis konduservi ini terdapat di berbagai negara tetangga Palenopsis konduservi Natif to India Myanmar Laos Thailand Vietnam Kepulauan Nikobar Jawa Sumatera Kalimantan dan Filipina Walau luas sekali bukan? Iya luas sekali Tapi masih Asia ya Masih di Asia ya Jadi dari Myanmar Thailand Laos Vietnam Dan termasuk ini dari Filipin yang merah ya Meskipun di Filipin juga ditemukan yang kaman Sebenarnya ada varian lain atau form lain seperti yang kelapa Karena kelapa jadi namanya kelapa biasanya waranya kuning Kemudian ada yang terhijauan atau Palenopsis konduservi Semua yang memiliki habitat yang itu di dataran rendah Dengan Ketinggian sekitar 200-1000 meter IPL Jadi itu merupakan kabar gembira ya untuk sobat agrek yang memiliki tempat tinggal di dataran rendah Nah jadi Palenopsis konduservi ini habitatnya di dataran rendah sobat sekalian Jadi sobat yang tinggal di Misalnya jambut tabek Kemudian dekat dengan pantai Tidak perlu khawatir Karena Ditemukan mulai ketinggian 200 meter dari permukaan laut Ya Kedala sobat sekalian tinggal di dataran rendah Kadang tidak bisa memiliki agrek cantik yang habitatnya datang Untuk konduservi ini Mulai dari 200-1000 Jadi di dataran rendah menengah sampai datang ini It's okay Palenopsis konduservi dapat dijumpai pada hutan yang memiliki cukup banyak cahaya matahari Dan juga hutan rindang Rindang dan juga hutan yang dekat dengan sungai Yang memiliki kelembapan yang tinggi Jadi Anggrek palenopsis konduservi ini dapat ditanam di tempat yang memiliki cukup banyak cahaya matahari Apapun tempat yang kering Dan juga tempat yang memiliki kelembapan yang tinggi Itu pun juga tidak masalah Jadi Sebagian besar dari palenopsis spesies atau android bulan Menghendaki cahaya matahari yang tidak terlalu banyak Biasanya mulai dari 40-60% Tapi berbeda dengan palenopsis konduservi Karena tadi disampaikan bahwa habitatnya ada di semak-semak terbuka Dan juga bisa tumbuh di sedi area atau tempat yang kering Tempat yang kering Sampai tempat yang kelembapan yang tinggi Walaupun kurang dimana lagi Jadi Yang lembah banget bisa Di yang kering juga bisa Jadi sangat Dekomenet untuk dikoreksi ya Nah Palenopsis konduservi ini Mempunyai keunikan Nah Salah satunya yaitu Dapat tumbuh secara epifit Nah Sobat vari atau sobat FO Apakah yang disebut epifit itu Epifit itu merupakan tanaman yang tumbuh di pohon Nah Seperti ini Bedanya sama parasit apa nih mas? Nah Kalau bedanya sama mas? Parasit Parasit itu tumbuh di pohon Dengannya Tapi bersifat merugikan Meregikan ya Kalau epifit Itu Cuma menempel Numpan nempel ya Tapi tidak menyerah Muncul yang dibuat tanaman Jadi Dia ditempel di tanaman yang mati Tetap bisa tumbuh ya Iya Padahal masih ada yang bingung mas Bedanya parasit sama epifit apa sih? Jadi kalau ditempel di pohon yang mati Bisa ya? Bisa Ya Selain itu Pada pertumbuhan tanaman ini Juga dapat menggunakan Bebatuan Atau sering disebut dengan Litovit Nah Pada Pertumbuhan tanaman Palinopsis Dornoservis ini Dapat menggunakan media yang beragam Salah satunya yaitu Tanaman Atau Batang pohon yang telah mati Kemudian Bisa menggunakan pinus Bisa menggunakan pakis Serta menggunakan bebatuan Nah Keunikan yang lainnya Dari tanaman Palinopsis Dornoservis Yaitu Mempunyai Tanaman yang mempunyai Tangkai yang panjang Nah Seperti ini Tangkai dari tanaman ini Cukup panjang Kemudian Biasanya Tanaman ini Mempunyai Umur atau Istilahnya Tangkainya itu Dapat bertahan Lebih dari 1 tahun Wow Cukup lama bukan? Termasuk Long lasting flowers ya Atau Tangkai bunganya Tadinya awalnya segini mas ya Ya Kemudian nanti Semakin memajam Ini sampai segini Dan bisa bercabang Kayak keris ya Iya Nah kemudian bunganya itu juga Kadang munculnya Satu-satu Tapi kadang ada yang dua Ini akan semakin memanjang Ini belum habis Nanti akan keluar tangkai baru Ini juga keluar tangkai baru Ini padahal belum habis Jadi susul menyusul ya Kejar-kejaran Kejaran Kejar dapu kau Kutangkau What? Nah Seperti yang Anda dijelaskan bahwasannya Bunga dari tanaman Parinopsis gominusapi ini Dapat tumbuh pada bagian tangkai bunganya Anak-tanya ya Anak-tanya Itu Bertahap Atau susul menyusul ya Iya Untuk penyanyi Sesuanyi user Kemudian Anakan juga bisa tumbuh dari Rata utama Juga bisa tumbuh dari tangkai bunga Jadi lihatkan disini keluar Alakan yang kita tenang sebagai kek Kemudian bagi sobat FO yang Ingin mengoleksi tanaman Angrek Parinopsis Ini merupakan tanaman yang cocok Dibudidayakan Atau cocok menjadi koleksi Bagi sobat FO yang mengenai koleksi yang Keren Bunganya awet Bunganya awet Dan tidak kenal musim ya Iya Karena ini berbunga selanjutnya Selanjutnya Untuk akhir bulan tertentu Itu hanya Seperti Parinopsis gigantea Itu berbunganya pada bulan ini Biasanya September sampai September ini Kalau ini Terus-terus Dia mau Desember Mau October Dia tetap ada bunganya Kemudian Paleonepsis Kornusapi itu Juga punya keunikan lain Selain yang tadi Masih ada keunikan lagi Masih ada Masih ada Yang pertama Itu Yang punya tangkai Yang lebih dari satu Dalam satu tanaman Sebagai contoh Ketika teman-teman Lihat ya Disini kan ada Angrek Parinopsis Ini ada Satu Dua Tiga Dan empat Nah Istimewa lagi Dari masing-masing tangkai ini Nanti akan muncul bunga seperti ini Teman-teman Jadi bisa dibayangkan Teman-teman Ketika Teman-teman semuanya Mempunyai Apa Tanaman Angrek ini Bisa dibayangkan Bagaimana cantiknya Ketika Dia Mempunyai bunga yang sangat banyak Ternyata masih mau keluar lagi mas Berarti ada lima ya Terus ada Komunikan lagi Yang kedua adalah Dia itu tipenya Adalah panaman yang tepat Atau mudah untuk beranak Nah Dari yang sudah disampaikan oleh mas Fahri tadi Enggak nanti blit ya Bisa lemah Bisa lemah Bisa lemah Oke Nah Dia mudah beranak Beranaknya dari mana Dia ada dari Batang utamanya Atau bisa juga dari Tangkainya Nah Seperti yang dapat dilihat Komun-komun semuanya Di sini ada batang utama Nah Nanti Di sini Nanti dia akan tumbuh Sebagai Anakan Dari batang utamanya Ini anakannya mas Ya Ini anakannya mas Oh iya Nah Terus ada juga yang Tadi sampaikan Dia juga dapat Beranak melalui Atau dia dapat Melakukan Apa Perbanyakan Melalui tangkai Nah Yang dinamakan Kegi Kegi Gak Kegi Dari tangkai bunga ini Bisa keluar Anakannya Dulu Pak hari pernah Berbanyak dari tangkai sini Jadi pertama Keluar daun Kemudian baru keluar Akar Keren kan ini temen Bisa jadi banyak Tanaman Angkrek Yang Dia tumbuh Di daerah rendah Bagaimana Bisa dia Menciptakan paraman yang Sebagus ini Kemudian Keunikan yang tiga Dia perawatannya itu Tidak Susah Karena Dia itu mempunyai Daya adaptasi yang tinggi Terhadap Nimpulannya Jadi ketika temen-temen Menanam Angkrek Paleonexis Kondoservi Di daerah Dan tanah rendah Walaupun dia tidak cocok Dengan lingkungan hidupnya Bahkan buruk Dia masih tetap Bisa hidup Ini itu Keunikan dari Paleonexis Kondoservi Apabila temen-temen Semuanya Yang mau Memelihara Tanaman yang secantik Dan sebagus ini Tanaman anggrek Namun tidak tanah rendah Dengan kondisi Lingkungan yang tidak Memungkinkan Nah Ini dapat menjadi Solusi Bagi temen-temen semua Yang mau Memelihara Tanaman anggrek Yang cantik Nah Mungkin ini mas Keunikan dari Paleonexis Poloservi Oke Jadi Berbagai keunikan Yang dimiliki oleh Paleonexis Kondoservia Yang pertama Tadi adalah Variannya Atau formnya Itu ada macam Selain yang aman Ada yang red Ada yang kelapa Ada yang hijauan Kemudian Dari Tangke bunganya Tangke bunganya Ternyata bisa Awet Dan bisa Bunga bertahun-tahun Kemudian Yang keempat Yang ketiga Perawatannya mudah Atau low maintenance Atau Tahan banti Coba dibanti Eh jangan ya Maksudnya Di lingkungan Atau kondisi Lingkungan yang lurut Dia bisa Bertahan Kemudian Yang terakhir Mudah untuk Diperbanyak Entah itu Dari batang utama Dari lingkung utama Dia akan Keluar Punas anakan Sampai ke Tangke bunga Nanti akan Keluar keki Mbak Pemiru Kenapa keki sama Oke Dari keki ya Dari keki anakan Kalau misalnya Kekinya tidak Keluar Kita bisa pacu Dengan Bootbreaker Atau Pakai Kekifix Karena Kekifix ini Atau salep Kekifix itu Mengandung hormon Perangsang pertumbuhan Giberlin Citokinin Auxin Jadi bisa dioleskan Di Salah satu Tangke bunga Yang mungkin Sudah tidak produktif Atau Tangke bunga yang sudah Berhenti Mengawarkan bunga Meskipun Dia masih hijau Dia bisa kita olesi Dengan kekifix Sehingga bisa menghasilkan Buna salat Itu tadi Tentang Valenopsis Kornucervi Si kecil yang sangat menarik Si kecil yang sangat merawat ya Dan Kalau Sobat sekalian Belum mempunyai Valenopsis Kornucervi Segera Berburu Segera Berburu Valenopsis Kornucervi Sebelum Anggrek ini Dilindungi Seperti Valenopsis Perina Sudah dilindungi Valenopsis Kornucervi Ini Menurut Fari Sangat potensial Dan Di habitatnya pun Semakin jarang ditemukan Sehingga Kemungkinan Nanti akan masuk Apendix juga Makanya Sebelum Ini susah Untuk didapatkan Segera Berburu Valenopsis Kornucervi Semoga Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Kita bangga Jadi Generasi Petani Indonesia Kalau bukan Kita yang jadi Petani Mau siapa lagi Ya kan? Ya 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 Terima kasih.